Sitangan iblis jelit 5. Akhirnya sentikom langkah perlahan melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba perutnya kumat kembali dan merengek minta diisi. Ia berusaha melupakan kakek itu dengan jalan memperhatikan sekeliling untuk mencari buah yang mungkin bisa menjadi pengisi perutnya. Untung juga tak lama kemudian ia menemukan sebatang pisang batu dan ada beberapa buah yang sudah masak. Lumayan katanya seorang diri sambil mengunyah pisang yang penuh dengan biji itu. Tetapi sungguh sayang, pisang semanis dan enak seperti ini, wangi pula, mengapa harus dipenuhi dengan biji yang keras? Kalau pisang ini seperti pisang yang lain, tentu merupakan pisang yang paling enak di dunia ini. Walaupun perut tidak puas hanya diisi dengan pisang, sudah lumayan juga. Perutnya tidak selapar tadi dan ia dapat meneruskan perjalanan lebih mantap. Akan tetapi setelah lama menelusuri hutan perawan ini ia menjadi heran berbareng kaget. Ia telah merasa berjalan lama sekali, matahari sudah rendah di bagian barat, dan cuaca dalam hutan sudah mulai gelap, karena sinar matahari tak kuasa. Menembus lebatnya damen, namun mengapa belum juga dapat keluar dari hutan? Sekalipun bocah bandel dan keras kepala, berdebar juga hatinya kalau harus menginap di dalam hutan. Bukankah di hutan banyak bahaya? Tadi hanya menghadapi harimau saja hampir mampus. Kalau dirinya berhadapan dengan bahaya lagi, mungkinkah dirinya masih bisa selamat dalam keadaan luka-luka belum sembuh? Teringat bahaya yang mungkin timbul ini sesalnya menjadi semakin dalam, mengapa ia tadi sudah membuat kakek itu marah? Akibatnya kemudian ia mencaci maki dirinya sendiri. Hai sentiku. Apakah engkau sudah berubah menjadi seorang cengeng dan penakut? Engkau sendiri yang sengaja mencari penyakit ini. Kalau saja tidak pergi diam-diam, bukankah ditosari kau bisa hidup enak? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab dan harus berani menanggung akibatnya. Bukankah di atas dahan kau dapat tidur dengan aman? Bocah yang semula diliputi rasa ragu ini kemudian ketawa sendiri. Sesal dan rasa takutnya hilang lalu melangkah dengan mantap menerobos hutan belantara. Tetapi tiba-tiba ia menghentikan langkahnya dan memasang telinga. Ia heran, betulkah yang ia dengar? Ia menangkap suara orang yang menembang, menyanyi. Suara itu nyaring dan mengalun, menguak suasana hutan yang sepi. Ia tidak tahu apakah nama tembang yang dinyanyikan orang itu. Namun demikian ia dapat menangkap secara jelas dari bait ke bait. Hehtaruno, si tangan iblis keparat. Kowel aja mungdeli. Yen nyata prawira. Patukna krudaningwang. Iki mahi sajaladri. Musuh mulawas. Sapa lian ngemasi. Tembang itu bernama Durma. Artinya secara bebas demikian, Hehtaruno keparat si tangan iblis. Apakah sebabnya engkau hanya menyembunyikan diri? Jika engkau seorang gagah perwira, keluarlah dari persembunyianmu dan marilah kita berkelahi. Aku Mahisa Jaladri, musuh lama. Siapa lengah harus mati? Sentiko terkejut sekali dapat menangkap arti tembang itu. Ternyata orang bernama Mahisa Jaladri menantang kakeknya. Benarkah kakeknya di Tosari itu bersembunyi karena takut kepada musuh lama bernama Mahisa Jaladri? Tidak mungkin bantahnya sendiri. Kakekku seorang saptiman Dragunadan. Terkenal dengan julukan si tangan iblis atau kakek tangan iblis. Mungkinkah kepada orang itu saja menjadi ketakutan? Tidak. Manusia itu berani menantang karena tahu kakekku di Tosari. Kalau berhadapan muka, kiranya Mahisa Jaladri sudah lari terkencing-kencing. Huh, kurang ajar. Sebagai muridnya manakah mungkin aku membiarkan orang berani menghina kakekku? Bocah ini penasaran sekali. Ia takkan membiarkan begitu saja orang berani menghina dan merendahkan kakeknya. Aku tidak takut katanya seorang diri. Orang yang berani menghina kakekku, lebih dahulu harus berhadapan dengan aku. Ia cepat menerobos belantara, ke arah suara orang yang menembang dan menantang kakeknya itu. Setelah menerobos sana menerobos sini beberapa lama, lalu tampaklah oleh bocah ini, seorang kakek jangkung berdiri di atas batu besar dan masih tetap juga menembang menantang-nantang. Kakek itu belum tua benar, kira-kira baru 60 tahun. Tetapi rambutnya sudah lebih banyak yang putih daripada yang hitam, dibiarkan keriapan di punggung maupun pundak, dan tanpa memakai ikat kepala. Pakaiannya aneh, kain panjangnya dari lurik warna hijau, sabuknya hitam, akan tetapi bajunya kain lurik warna kuning. Melihat pakaian yang warna-warni itu diam-diam ia geli. Akan tetapi ia tidak sempat menertawakan kakek itu. Hatinya yang penasaran mendengar tantangan untuk kakeknya mendorong kepada bocah ini untuk berteriak lentang. Hei kakek busuk! Engkau mengumbar mulut tanpa aturan. Apakah maksudmu sebenarnya? Kakek itu memalingkan muka, mulutnya berhenti menembang, kemudian mengerutkan alis. Ia tidak senang kepada bocah yang lancang mulut. Hai bocah! Hati-hatilah membuka mulut. Sentiko mendelik! Teriaknya, engkau lah yang seharusnya hati-hati membuka mulut. Hayo, kau menantang siapa? Bocah kurang ajar bentak kakek itu sambil terjun dan melayang turun dari batu setinggi rumah. Sentiko kaget setengah mati melihat kare bergerak kakek itu yang melayang turun dari batu tinggi, seperti burung raksasa. Dari gerakannya yang amat ringan dan tanpa suara itu, sudah membuktikan si kakek itu bukan orang sembarangan. Sedangkan dirinya tidak mungkin dapat berbuat seperti itu. Diam-diam bocah ini gentar juga. Namun demikian ia bocah bandel dan tak takut siapapun. Tangannya bertolak pinggang sambil menjawab ketus, engkau sendiri yang kurang ajar. Apakah sebabnya engkau mengumbar mulut tanpa aturan dan menantang kakekku si tangan iblis? Mahisa Jaladri terbelakak kaget. Benarkah si tangan iblis yang ia tantang itu sekarang sudah muncul? Dan benarkah bocah ini yang dijadikan perantara untuk menerima tantangannya? Kalau benar tentu saja ia senang sekali. Karena gembira, Mahisa Jaladri tertawa te bahak-bahak, hahaha, bagus. Tangan iblis sekarang muncul. Hohoho belasan tahun lamanya aku menantang bertanding, tetapi si tangan iblis selalu bersembunyi. Hehehe, lekaslah kak suruh si tangan iblis keluar dan berhadapan dengan aku. Tutup mututmu kakek busuk bentak sentiku. Siapa bilang kakekku disini? Dan siapa pula yang bilang kakekku bersembunyi karena takut kepada engkau? Huh, tidak perlu kau menantang kakekku. Aku sendiri sanggup menghadapi kau yang busuk. Mahisa Jaladri mengerutkan alis makin dalam, kemudian dengan macu bersinar marah ia menatap bocah itu. Hardiknya, apa? Bocah lancang mulut. Suruhlah kakekmu keluar menghadapi tantanganku. Kakekku tidak ada di sini. Kakekku ditosari. Huhuh, engkau baru dapat berhadapan dengan kakekku, setelah kau menang melawan aku. Kakek itu hampir tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Benarkah bocah ini sebagai suruhan si tangan iblis? Dan benarkah sekalipun tampaknya kecil, bocah ini sanggup menghadapi dirinya? Tetapi ia tidak percaya. Bocah lancang katanya. Engkau berani kurang ajar di depanku? Hayo, lekas suruhlah kakekmu keluar. Aku ingin berkelahi dengan musuh bebu yutanku sampai seribu jurus dan siapa pula yang harus mampus. Kakek lancang. Apakah pelingamu sudah tuli? Aku sudah bilang kakekku ditosari. Tetapi engkau baru bisa berhadapan dengan kakekku, setelah engkau menang melawan aku. Mahisa Jaladri menjadi geli mendengar tantangan bocah ini. Ajaknya, heheheheh, engkau ibarat buah mentimun berani menantang durian. Hahaha, tangan iblis licik dan busuk. Mengapa sebabnya kau menyuruh cucumu yang sinting ini menghadapi aku? Hayo, kau sendiri yang sinting potong sentikko sambil membantingkan kakinya ke tanah saking jengkel dan penasaran. Tetapi begitu membantingkan kakinya, ia meringis kesakitan. Kakinya yang terluka tidak mau diajak kompromi. Namun demikian ia menguatkan diri dan emneruskan, kakekku tidak pernah menyuruh aku. Aku datang dan menantang engkau, karena kau mengumbar mulut dan menantang kakekku. Hayo sekarang lawanlah aku. Bocah yang bandel tetapi tidak mengukur kemampuan diri ini sudah mencabut senjatanya. Dalam penasaran dan marahnya, ia menjadi lupa kepada luka-lukanya yang belum sembuh. Dengan garang bocah ini melintangkan senjata di depan dada. Sepasang matanya bersinar marah menatap Mahisa Jaladri tanpa berkedip. Mahisa Jaladri keheranan. Benarkah bocah ini kecil-kecil cabai rawit hingga berani menantang dirinya? Tetapi hatinya tidak juga mau percaya justru paling banter bocah ini berumur 15 tahun? Manakah mungkin sanggup melawan bocah ingusan macam itu? Apabila dirinya melayani tantangan bocah, tentu dirinya akan ditertawakan oleh semua tokoh sakti di dunia ini. Bocah sinting, hehehe, Mahisa Jaladri terkekeh lagi. Pergilah dan jangan membuka mulut sembarangan. Sudahlah, jangan mengganggu aku lagi, dan sekarang aku akan pergi ke Tosari. Tak mungkin. Makanlah dulu senjataku ini. Berbareng ucapannya ia sudah melompat dan menerjang. Tombaknya berkelebat cepat, sekaligus menyerang leher, dada dan pusar. Mahisa Jaladri terbelalak kaget. Apakah bocah ini sudah gila? Baru gerakannya saja masih terlalu lambat, serangannya masih kaku dan mentah. Manakah mungkin bisa melawan dirinya? Karena itu kakek ini tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Kemudian tangan kanan menyentil. Tering-tering-tering. Aduh! Semua serangan Sentiko disentil oleh Mahisa Jaladri sehingga gagal total. Dan sesudah itu dengan menggunakan tenaga yang diperhitungkan agar tidak mencelakakan bocah ini, ia mendorong. Sentiko memekik nyaring lalu terlempar beberapa depa ke belakang dan roboh pingsan. Kemudian di dari beberapa bagian tubuhnya yang terluka, keluar darah lagi. Bocah ini memang lupa dirinya. Tadi begitu menyerang dengan menggerakan tenaga, lengan menjadi lumpuh ketika senjatanya disentil oleh Mahisa Jaladri. Pundaknya yang terluka. Menjadi sakit dan tidak tertahankan lagi dan ia tadi memekik nyaring, disusul dadanya sesak dan pandang matanya kabur, lalu terlempar dan pingsan. Mahisa Jaladri kaget sendiri melihat darah merah membasai pakaian bocah kurang ajar itu. Ia tadi sudah memperhitungkan tenaga, tetapi mengapa bocah itu roboh dan berdarah? Ia milangkah menghampiri dengan maksud meneliti keadaan. Namun tiba-tiba ia kaget, mendengar orang ketawa perlahan. Ketika dirinya memalingkan muka, tiba-tiba saja wajah kakek ini pucat dan segera membungkukan tubuh memberi hormat. Ah! Bendara Umbaran! Tidaknya Nahamba dapat bertemu bendara di tempat ini, katanya setengah takut. Giri Samodera ketawa perlahan. Kakek ini sebelum menggunakan nama Giri Samodera, memang bernama Umbaran, lengkapnya Kebo Umbaran. Dan mengingat Mahisa Jaladri menyebut bendara, tuanku, menjadi jelas Giri Samodera ini memang seorang bangsawan Majapahit. Ya, belasan tahun lamanya kita berpisah, setelah pemberontakan gajah biru gagal, ujar Giri Samodera. Hem, di mana saja engkau selama ini? Hamba bertempat tinggal di Tidar, dalam usaha hamba menggembeleng diri untuk membalas sakit hati. Kepada siapa? Apakah kepada Taruno yang terkenal dengan sebutannya si tangan iblis yang kau tantang itu? Bendara Umbaran mendengar pula? Hahaha, tentu saja. Aku masih mempunyai telinga, mengapa tidak mendengar tantanganmu kepada tangan iblis yang engkau gubah dalam tembang durma itu? Tetapi hem, soal apa saja kah yang menyebabkan begitu dalam dendamu kepada tangan iblis? Bendara, hamba memang dendam kepada keparat itu. Dahulu, lebih kurang 25 tahun lalu, keparat itu hamba beri air susu malah membalas dengan air tuba. Mahisa Jaladri berhenti, napasnya terngahengah oleh pengaruh rasa penasaran. Lalu, dahulu ia datang ke rumah hamba minta perlindungan dari kejaran punala, sesudah serangannya diobrak abrik. Mengingat hamba pun tidak senang kepada Majapahit, hamba terimasi tangan iblis dengan tangan terbuka. Tetapi kemudian pada suatu malam ketika hamba pulang menunaikan tugas yang bendara perintahkan, terjadilah sesuatu yang tidak pernah hamba harapkan. Begini, bendara. Mahisa Jaladri menghentikan ucapannya lagi, menghela nafas. Panjang, baru kemudian meneruskan, ketika hamba mendekati rumah, hamba menjadi curiga mendengar suara istri hamba tertawa-tawa cekikikan di dalam bilik, dan diseling oleh suara laki-laki. Dan betapa kaget dan panas hati hamba setelah dapat mengintip dari celah dinding, ternyata istri hamba berzina dengan tangan iblis itu. Eh, nanti dulu. Bukankah dahulu engkau pernah memberi laporan kepadaku, istrimu sudah meninggal? Bendara, istri yang hamba maksud itu adalah istri yang kedua, sesudah istri hamba meninggal, dan usianya masih muda belum 20 tahun? Hmm, begitu? Lalu apa yang kau lakukan? Mengingat hubungan yang baik antara hamba dengan tangan iblis, maka hamba serahkan istri itu kepada dia baik-baik. Tetapi celakannya tangan iblis tidak bertanggung jawab dan tidak mau menerima. Saking marah kemudian terjadilah perkelahian dan akhirnya hamba kalah. Hmm, tetapi mengapa sebabnya sekarang kau muncul dan malah menantang tangan iblis? Hamba sekarang merasa telah jauh maju, sesudah menggembleng diri puluhan tahun lamanya ditidar. Hati hamba merasa tidak puas sebelum hamba. Berhasil mengalahkan manusia busuk berjuluk tangan iblis tersebut. Hmm, begitukah? Jika engkau memang penasaran kepada dia, pergilah kau ke Tosari. Tetapi bocah kurang ajar ini cucunya. Bocah ini akan hamba tangkap sebagai sendra. Apakah kau tidak tahu, bocah ini muridku? Mahisa Jaladri terbelalak kaget dan pucat. Katanya, oh haha, murid bendara. Oh haha, maafkanlah hamba yang tidak tahu diri. Tetapi mengapa bocah ini tadi mengaku sebagai cucu tangan iblis? Hamba menjadi bingung. Manakah yang benar? Giri Samodera menghela nafas pendek. Kemudian ia menjawab, Hem, agaknya Dewata Yang Agung sudah menghendaki terjadinya soal ini. Sudahlah, sekarang pergilah kau dan menyelesaikan urusan pribadimu dengan tangan iblis. Dan tentang bocah ini adalah urusanku sendiri tiada hubungan sama sekali dengan urusanmu. Mahisa Jaladri mengangkuk-angkuk, sekalipun dalam hati masih kurang puas. Ia tidak berani membantah kepada bekas junjungan ini, kemudian memberi hormat dan minta diri. Sedang giri Samodera melepas kepergian Mahisa Jaladri dengan helaan nafas pendek. Apa harus dikata apabila yang terjadi harus begini gumamnya? Aku sudah terlanjur suka kepada bocah ini. Dan bagiku tentang keturunan siapapun tidaklah soal. Sebab yang penting, memang tidaklah gampang mencari bocah yang bandel, tabah, berani dan berbau sesat seperti bocah ini. Ia membungkuk, kemudian sentiko dipondong ke tempat yang bersih. Kakek ini segera bekerja untuk membersihkan lukanya yang kotor dan segera membubuhkan obat. Sesudah selesai, kakek ini kemudian menyingkir kira-kira lima depa jauhnya, lalu duduk berdiam diri. Tak lama kemudian bocah ini syuman. Bocah ini kaget ketika mendapatkan dirinya terbaring di atas rumput. Ia mengecak matanya sambil mengumpulkan ingatannya. Dan setelah ingatannya pulih kembali, terbayanglah kemudian semua peristiwa yang sudah dialami. Kemudian ketika memalingkan mukanya, ia melihat dengan jelas kakek tua yang sudah beberapa kali menolong dirinya duduk berdiam diri. Melihat kakek itu ia menjadi sadar, tentunya dirinya baru saja ditolong lagi oleh kakek itu. Kemudian teringatlah dalam benaknya, dirinya tadi berhadapan dengan seorang kakek yang menembang dan menantang kakeknya. Tantangan itu membuat ia marah dan kemudian menantang berkelahi. Tetapi ahaha, apa yang baru dialami tadi, menimbulkan rasa penasaran, karena dirinya tidak dapat berbuat banyak melawan kakek yang mengaku bernama Mahisa Jaladri itu. Kalau melawan orang itu saja tidak mampu, manakah mungkin dirinya bisa menang melawan Gajah Mada dan Punala? Teringat apa yang sudah dialami selama meninggalkan Tosari, bagaimanapun bandel dan keras kepalanya, memberi kesadaran kepada bocah ini. Ia bukan bocah tolol dan ia juga menyadari apa yang sudah terjadi, tidak lain karena dirinya memang belum mampu dan tingkat ilmunya masih rendah. Sebaliknya kakek yang selalu menolong dirinya ini, ingin sekali mengambil dirinya sebagai murid. Apakah sebabnya kesempatan sebaik ini tidak ia pergunakan? Sadar akan dirinya dan sadar akan keadaan, maka kemudian tanpa ragu lagi ia bangkit dan kemudian menghampiri. Di depan giri samodera, bocah ini kemudian berlutut sambil berkata, Sudilah guru mengampuni kekurang ajaran murid. Dan apapun hukuman yang harus murid terima, murid akan menyesal. Mau disiksa, silakan. Mau dibunuh, silakan. Giri samodera menatap senti kotak berkedip. Dan sejenak kemudian ia terkekeh. Luar biasa bocah ini, pikirnya. Tadi bersikeras menolak, tahu-tahu sekarang sudah berlutut dan mengaku sebagai murid. Siapakah yang tidak menjadi senang? Karena itu dengan senang hati giri samodera berkata halus, Anak baik, bangkitlah. Sentiko menurut lalu duduk bersilah di depan kakek itu. Sikap bocah ini sekarang berlawanan dengan sikapnya siang tadi. Ia sekarang duduk sambil menundukkan kepala dan tidak berani sembarangan membuka mulut. Anak baik, benarkah engkau sudah mantap menjadi muridku? Giri samodera bertanya. Sentiko menyahut dengan sungguh-sungguh, murid sudah mantap dan akan patuh kepada guru. Sekalipun aku perintahkan menerjang lautan api, engkau sedia melakukannya? Jangan lagi menerjang lautan api, sekalipun murid harus mati, murid akan melaksanakan perintah guru. Dan jika guru tidak percaya, murid bersedia pula bersumpah. Sudahlah, tidak usah. Dan sekarang, marilah kita pergi. Giri samodera bangkit berdiri, dan sekali melompat kakek itu sudah lenyap. Hanya dalam waktu singkat. Sentiko mendengar suara kakek itu dari tempat yang sudah agak jauh. Hai muridku yang baik, Sentiko. Ambilah arah ke barat dan aku menunggu engkau di tepi hutan. Sudah hampir malam, tidaklah baik apabila kita harus menginap di dalam hutan ini. Sentiko terkesiap. Mengapakah sebabnya gurunya itu tiba-tiba meninggalkan dirinya di hutan ini? Dan apakah sebabnya guru baru itu berbuat aneh seperti sekarang ini? Padahal sekarang ini cuaca sudah gelap. Seorang diri menerobos hutan apakah tidak berbahaya? Akan tetapi sejenak kemudian bocah ini sadar akan diri. Ia dapat menduga tentang sebabnya kakek itu berbuat seaneh ini. Kiranya kakek itu sedang menguji kesetiaannya sebagai murid. Sadar akan maksud kakek itu, ia kemudian melangkah tanpa ragu lagi, menuju ke arah matahari terbenam. Sampai di sini, cerita ini berakhir. Sekalipun demikian cerita ini belum tamat. Masih mengganjal dalam benak kita, lalu bagaimanakah dengan bocah kecil bernama Sentiko? Setelah menjadi murid giri samodera, benarkah bocah ini dapat menandingi gajah Mada dan Punala? Pertanyaan ini baru bisa terjawab apabila Anda membaca buku seri Dewi Seri Tanjung yang berjudul Kobaran Api Asmara. Pada buku berjudul Kobaran Api Asmara ini, Anda akan bertemu kembali dengan para tokoh Sitangan Iblis, Dewi Seri Tanjung, Sarindah, Sarwayah, Kaligis, tokoh Licik Sangkan, dan akan berkenalan pula dengan tokoh aneh bernama Wari Gagung dan Julung Pujud. Kita cukilkan sedikit adegan yang bakal Anda temui dalam buku Kobaran Api Asmara. Kaligis dan sangkan seperti terkunci mulutnya, tak bisa membuka mulut. Apalagi ketika si pemuda menghentikan tiupan serulingnya, ular-ular tersebut berhenti menari. Kemudian aneka macam ular itu bergerak menyebar ke sana dan kemari, menuju tempat sembunyi masing-masing. Yang lebih mengerikan lagi adalah kera bergerak ular warna hitam, yang panjangnya hanya lebih kurang satu kaki. Ular hitam dan pendek itu disebut orang dengan nama ular bandotan. Ular tersebut bukannya melata, tetapi menekuk tubuhnya, kemudian melenting sekitar dua atau tiga depa jauhnya. Heheheheh, wari gagung terkekeh lalu ujarnya sombong, rasakan jarumku. Sebelum mampus kamu akan menderita siksaan hebat. Tanpa memperdulikan lima orang saudara seperguraan yang menderita, wari gagung melangkahkan kaki masih sambil terkekeh. Tak lama kemudian sayup-sayup terdengar sending yang ditiup oleh wari gagung. Terang, benturan pedang terdengar nyaring. Sarindah memekik tertahan dan tubuhnya terhuyung beberapa langkah ke belakang. Sebaliknya wari gagung hanya mundur dua langkah ke belakang. Bangsat busuk. Bentak sarindah lantang. Engkau jangan menggunakan alasan yang dicari-cari. Sekarang anggaplah aku bukan perempuan. Aku seorang laki-laki yang akan membunuh kau. Sepasang macu wari gagung menyala liar. Tantangan itu membangkitkan kemarahannya. Namun demikian ia segera ingat kembali bahwa bagaimanapun yang dihadapi sekarang ini perempuan, sekaum dengan ibunya. Jawabnya kemudian, Tidak. Aku tidak boleh melawan perempuan. Ibuku di alam baka akan marah dan menyesal, jika aku melanggarnya. Mungkin ibuku akan menyumpah aku menjadi seekor kering? Tidak. Aku tak mau melawan kau. Sarwiah berusaha mencegah sarindah, katanya, Mbak Kiyu, kalau dia memang tidak mau melawan, mengapa kau memaksa? Biarkan dia pergi, dan mari. Kita lihat siapakah yang akan menang antara kakek dengan orang itu. Sarwiah memandang wari gagung dengan ragu. Pandang matanya demikian sayu, dan seakan minta kepada pemuda itu agar mau mengalah. Wari gagung dapat pula menangkap sinar matu gadis itu yang lembut, yang berbeda dengan saudaranya, dan seakan penuh harap agar mau mengalah. Walaupun pemuda liar dan ganas, tetapi wari gagung punya kelembutan jika berhadapan dengan perempuan. Hatinya tergetar dan ibap pula kepada gadis itu. Ayiaa, bocah-bocah ini, mengapa bergulingan dan merintih-rintih? Kakek gendut ini menggumam sambil memperhatikan sekeliling. Kemudian ia menekap lubang hidungnya sendiri tak tahan menghirup bau darah ular yang anjir dan amis, sambil berjingkrakan seperti telapak kakinya tertusuk duri. Racun, bisa ahaha. Nyawa bocah-bocah ini diancam maut. Hem, kasihan. Mendadak kakinya bergerak menendang mereka yang sedang tersiksa dan merintih-rintih. Ah, mengapa kakek ini sampai hati menambah derita para korban racun muari gagung ini? Tidak menolong malah ditendangi. Akan tetapi tubuh yang ditendangi tidak terbanting keras. Melainkan, melayang perlahan dan kemudian menggeletak di tanah tak bersuara. Empat kali kaki menendang, dan berturuk-turuk tubuh keboh peradah, tanu pada, sangkan dan mahisa sinkir. Jatuhnya sungguh aneh. Dapat berjajar seperti diatur. Kakek gendut ini kemudian melangkah perlahan menghampiri. Tetapi tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar gerakan dalam selokan. Kakek ini mengamati sejenak, kemudian katanya, ahaha, masih ada satu lagi. Setelah mencabut jarum yang menancap pada tubuh lima bocah itu, kemudian kakek gendut bernama Mpu Anu Sadwipa ini mengeluarkan lima butir obat kering warna merah. Satu persatu obat dihancurkan dengan air. Kemudian dia diminumkan kepada para korban. Yang terjadi kemudian sungguh mengherankan. Semua korban itu sekarang bergerak. Dan kira-kira tengah malam, lima orang murid si tangan iblis sadar hampir berbareng. Kemudian mereka meloncat bangun hampir berbareng merasa kaget. Mpu Anu Sadwipa memang seorang sakti berhati emas. Suka menolong tiap orang, tidak membedakan orang baik atau jahat. Hehehehe, julung pujud terkekeh. Mengapa engkau menjadi tolol? Muridku masih jejak katulan. Dan cucumu juga masih gadis. Sekarang juga aku melamar cucumu yang muda itu, untuk menjadi istri muridku aligagung. Setuju tidak? Sarwia hatinya tidak karuhan. Sebab walaupun belum terang-terangan, sesungguhnya hatinya sudah terisi oleh keboh pradah. Ia tidak benci kepada warigagung, sekalipun tadi baru saja berkelahi. Tetapi cinta. Ahaha, rasa cintanya sampai sekarang ini hanya tertuju kepada keboh pradah seorang. Namun sebaliknya kalau dirinya menolak, terus terang ia tidak berani. Sebab kakeknya, si tangan iblis bisa marah besar dan salah-salah dirinya bisa dibunuh mati. Hem, apakah sebabnya kau repot? Letakkan saja dua mayat ini di tepi desa. Esok pagi tentu akan dirawat orang. Mari cepat, kemudian selekasnya kita pergi dari sini. Sangkan sudah mendahului menyambar mayat tanupada. Mau tak mau kaligis segera menyambar mayat keboh pradah. Kemudian dua orang muda ini berlarian menuju desa. Mahisa singkir tak kuasa menahan air mata. Ia lari cepat ke jurusan lain. Kemudian ia duduk di atas sebuah batu, lalu terisak-isak. Hati pemuda ini sedih sekali. Mengapa antara? Saudara seperguraan terjadi persaingan, dan mengakibatkan saling bunuh. Apakah kalau begitu, cinta itu jahat? Cinta, apakah mendorong kepada manusia melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk? Ia menjadi ngeri sendiri. Demikian antara lain beberapa adegan yang akan Anda temui di dalam buku Kobaran Api Asmara. Lebih menarik, tegang tetapi juga mengasyikan. Salah, Medio Pebruari 1987.